Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Gamerkan 3D Youtube Production Tahukah kamu bahwa terdapat suatu fitur yang keren di browser yang bernama Inspect Element Dengan fitur ini, kamu bisa memeriksa berbagai elemen tak kasat mata dari sebuah website Apa itu Inspect Element? Inspect Element adalah fitur browser yang memungkinkan kamu untuk memeriksa kode HTML dan CSS pada suatu website Artinya, kamu bisa mengetahui berbagai kode warna, jenis font atau icon yang dipakai Bahkan kamu bisa mengintip kata sandi yang terdapat pada suatu form login pada suatu website Selain berguna untuk melihat berbagai elemen di balik layar website Inspect Element juga mempunyai fungsi seperti mengedit website, melakukan audit kode, berlatih coding, melakukan reset kata kunci, mencari inspirasi desain, dan menjaga privasi Di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melihat kata sandi pada suatu form login website Dengan menggunakan fitur Inspect Element Bagaimana langkah-langkahnya? Simak dan ikuti tutorialnya berikut ini Ada kalanya pada suatu kondisi, kamu dihadapkan pada suatu form login website namun kamu lupa kata sandi form login tersebut Pada kasus ini, username dan password telah disave oleh cookies browser Sehingga kamu bisa login otomatis tanpa harus menginputkan username dan passwordnya Memang pada field isian password, cookies browser telah mengisikan kata sandi yang pernah kamu inputkan Akan tetapi sandi tersebut dalam bentuk mode sandi seperti ini Nah, bagaimana cara agar kita bisa melihat karakter dari mode sandi yang telah di inputkan pada isian field password tersebut Caranya cukup mudah Klik kanan Inspect Element Baik, pada sisi kanan panel DOM ini terdapat tag input dengan atribut password Password di sini adalah text field dari kolom password ini Yang ini Nah, kita harus mengganti atribut tag input ini menjadi text Agar kata sandi pada kolom password ini tampil sebagai text Kita ganti Input tipe password, double klik passwordnya Kemudian password yang diapit oleh dua tanda petik dihapus kemudian ganti menjadi text Setelah itu klik enter Oke Setelah kamu klik enter Maka di field password di form login dribble ini langsung terlihat Dimana kata sandinya adalah 545488N78 Ketika kamu mengganti di sini menjadi password kembali Maka di form di sini kembali juga menjadi password Baik, kita coba di situs lain yaitu Facebook Saya besarkan dulu Oke Pada akun sosial media Facebook ini sama kasusnya dengan di dribble Klik kanan di passwordnya Kemudian inspect Pada panel DOM di sebelah kanan ini Pada tag input dengan atribut password ganti kembali menjadi text Double klik kemudian hapus dan ganti menjadi text Enter Oke di sini passwordnya kembali berubah Dengan menggunakan inspect element ini Kamu tidak perlu khawatir akan aktivitas yang telah kamu lakukan di browser Sebab perubahan yang terjadi hanya berlaku hanya berlangsung di browser yang kamu buka itu saja Oke Baik, saya kira demikian Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habit selamat menikmati